Hai jumpa kembali Sobat Batas dengan saya Bendito Manages dalam acara potas podcast batas ngobrol bebas tanpa batas hari ini bersama saya di studio telah hadir rekan saya dari karantina pertanian karantina pertanian Ibu dokter hewan Nina Liban selamat pagi Bu selamat pagi Pak ya senang sekali kami pada kesempatan ini Bu Nina hadir di tengah kami jadi podcast kami ini boleh dibilang ini CIQ series ya jadi kami dibatas tentunya kalau dibatas itu kan tidak hanya ada biar cukai tapi di sana ada karantina dan juga ada imigrasi nah kedepannya kita ingin semua rekan-rekan kita layan CIQ ini akan kita ngobrol sharing informasi sharing ilmu supaya juga bisa mengedukasi apa namanya masyarakat kita khususnya Sobat Batas yang barangkali suatu ketika mereka mau melintas mereka perlu tahu apa sih yang perlu mereka bersiapkan apa yang perlu mereka apa namanya ketahui supaya perjalanan mereka melintas batas RI RDTL ini bisa berjalan dengan lancar baik kita mulai Bu ya siap begini Bu selama ini ya seringkali saya kan dibatas ini mungkin hampir dua tahun ini sering berkomunikasi ada yang datang lalu mereka nanyakan ke kita dan kebetulan karena ini domainnya karantina tentu mungkin jawaban kami tidak terlalu memuaskan itu ya sehingga Sobat Batas pada hari ini hadir bersama saya Ibu Nina dokter hewan Nina kita bisa bertanya lebih lebih jauh kita bisa bertanya lebih dalam hal-hal yang mungkin selama ini menjadi kegalauan atau mungkin jadi pertanyaan Sobat Batas semua nah yang mungkin seringkali ditanyakan apa sih barang yang sebaiknya tidak dibawa deh kalau mereka misalnya datang dari Timor Lesteri mau ke Indonesia supaya perjalanan mereka lancar sampai di sini tidak tidak was-was wah nanti jangan-jangan barang ini nggak boleh lewat gitu baik Pak jadi mungkin saya jelaskan dulu biar teman-teman juga tahu dan paham fungsi karantina di batas itu seperti apa jadi karantina pertanian dalam hal ini itu berfungsi atau bertugas untuk mencegah masuknya hama penyakit hewan dan hama penyakit tumbuhan dalam hal ini kita berbatasan dengan Timor Leste sehingga kita mencegah masuknya hama-hama penyakit tersebut dari Timor Leste ke wilayah Indonesia nah yang jadi fokus pemeriksaan dari karantina pertanian ini adalah semua hewan hidup dan produk-produk olahannya kemudian semua tumbuhan dan produk-produk olahan atau turunan daripada tumbuhan itu sendiri nah mungkin yang banyak menjadi pertanyaan juga kan seperti Pak Bandito bilang tadi apa sih barang yang kita tidak boleh bawa ke Indonesia seperti itu jadi sehari-harinya ini produk-produk yang memang banyak dibawa oleh teman-teman yang melintasi batas itu kebanyakan adalah makanan-makanan olahan daging yang merupakan makanan impor ex-Cina dan ex-Brazil oke jadi untuk Kementerian Pertanian sendiri ada atensi yang besar terhadap penyakit African Swain Fever atau ASF atau demam babi Afrika yang mewabah di Indonesia itu 2019 pada saat itu tenak babi sedaratan timur itu ludes Pak nah sehingga ada atensi yang besar dari Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah babi hidup dan juga produk-produk olahan berupa sosis babi daging babi dan lain sebagainya itu menjadi barang yang dilarang masuk dari Timor Leste ke Indonesia seperti itu Pak berarti gambarnya sosis itu sosis itu termasuk produk yang sebaiknya tidak dibawa ya dari Timor Leste ke Indonesia artinya sobat batas kalau anda berpergian ke Timor Leste lalu anda kembali ke Indonesia dan punya keinginan untuk membawa oleh-oleh untuk saudara ya kalau bisa jangan bawa sosis lah ya bawalah makanan yang lain atau mungkin produk lain misalnya Anda bawa yang ikon dari Timor Leste itu kayak kopi misalnya ya kan kalau anda bawa kopi cenderung jauh lebih lebih apa namanya lebih aman lah daripada membawa sosis Anda melewati pemeriksaan tentu dengan apa perasaan was-was bahwa nanti kemudian apa yang anda bawa itu bisa jadi dalam pemeriksaan kemudian ditahan oleh rekan-rekan kita dari karantina kan gitu mungkin saya tambahkan Pak ya produk yang memang populer dibawa oleh teman-teman untuk melintasi batas ini kan sosis itu Pak yang tadi dibilang nah kembali lagi yang tadi ada sosis babi ada juga yang populer juga sosis ayam dengan merek-merek tertentu itu juga menjadi komoditas primadona yang dibawa oleh teman-teman di sini perlu kita pisahkan bahwa yang menjadi barang yang dilarang untuk masuk itu adalah produk-produk olahan dari babi Nah kalau untuk sosis ayam sendiri boleh untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan persyaratan melengkapi persyaratan karantina salah satunya adalah membawa dokumen karantina dari negara asal Oke jadi kalau misalnya mereka mau dari Timor Leste ya ke sini kalau mereka bawanya sosis ayam gitu ya itu mereka boleh melintas asal mendapatkan membawa surat surat atau sertifikat dari karantina negara asal negara asal berarti Timor Leste gitu ya ya betul Oke jadi gitu ya sobat batas tidak semua sosis ternyata yang dilarang yang paling dilarang itu adalah sosis babi ya sosis yang berbahan dasar daging babi tapi kalau misalnya sosis ayam itu masih bisa kalau sosis sapi bagaimana sosis sapi kalau untuk daging-daging atau produk olahan sapi ini juga Indonesia memang pada saat ini ada wabah dari penyakit mulut dan kuku oh oke PMK ya PMK namun kalau untuk produk-produk olahan sapi juga tetap bisa masuk dengan dilengkapi sertifikat dari negara asal sertifikat karantina dari negara asal Oke mendapatkan sertifikat itu mudah nggak sih Bu? kalau untuk mendapatkan sertifikat karantina dari negara asal Timor Leste itu bisa langsung berurusan jadi kalau prosedur orang kita kurang paham ya ya sobat batas kalau urusan sertifikat atau surat dari karantina negara asal itu ya Anda harus mengurusnya di negara asal sebelum Anda berangkat gitu ya jangan sampai sudah sampai di Indonesia ketika barangnya tertahan lalu Anda harus kembali lagi ke Timor Leste oke nah selain sosis Bu jadi produk daging ini kan tidak melulu sosis kan ya jadi hampir semua produk makanan yang berbahan berasal daging babi itu dilarang berarti ya betul jadi tidak hanya sosis karena jangan sampai teman-teman sobat batas ini mereka berpikir hanya sosis saja dilarang selain sosis itu boleh gitu berarti yang benar adalah semua produk apa namanya makanan berbahan dasar daging babi itu dilarang jadi teman-teman seperti saya bilang tadi kalau Anda pulang mau bawa oleh-oleh bawalah oleh-oleh yang lain ya mungkin kopi kah atau kerajinan tangan khas dari Timor Leste yang Anda bawa ke Indonesia baik ini pertanyaan lebih lanjut nih Bu biasanya kan kalau orang bawa sosis misalnya ditahan nih oleh karantina ya pertanyaan berikutnya kan terus nanti ini diapain sih Bu begitu ya soalnya kan masyarakat kita kadang-kadang mereka itu penuh dengan curiga gitu ya petugas-petugas ini mereka nahan sosis yang kita bawa terus setelah itu mereka apain jangan-jangan mereka nahan tentu mereka yang konsumsi kan gitu biar masyarakat ini tahu nih ya jangan sampai ada dusta diantara kita gitu ya oke kita dengarkan dari bunina ini betul jadi sehari-harinya memang kita banyak diprotes juga nih oleh teman-teman batas yang melintas ibu kenapa nih barang kita ditahan jangan-jangan ibu yang mau pakai seperti itu kan jadi berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan apabila suatu produk itu merupakan produk yang dilarang pemasukannya ataupun juga produk yang tidak disertai sertifikat karantina dari daerah asal maka dia akan masuk ke ranah penahanan oke nah disini pada saat barang ditahan maka akan kita berikan kesempatan kepada yang mempunyai barang untuk melengkapi sertifikat apabila dia memang tidak membawa sertifikat misalnya pada kasus sosis ayam tadi kita berikan waktu 3 hari apabila dalam waktu 3 hari tidak sanggup untuk melengkapi sertifikat tersebut maka barang tersebut akan masuk ke wilayah penolakan nah penolakan ini kita akan kembalikan barang tersebut ditolak kembali ke negara asal nah apabila proses penolakan ini juga tidak dijalankan maka akan masuk kepada ranah pemusnahan seperti itu jadi nanti barang-barang tersebut bukan dimanfaatkan oleh teman-teman karantina yang menahan barang tersebut namun nanti akan dimusnahkan dengan cara dibakar oke seperti itu ya jadi sobat batas sudah dengar sendiri ya penjelasan dari dokter hewan Nina Liban beliau dari karantina pertanian itu karantina yang ngurusin tumbuhan dan hewan gitu ya bahwa semua produk yang ditahan oleh petugas karantina ketika dibawa oleh penumpang maupun pelintas batas itu tidak dikonsumsi atau digunakan kemudian oleh petugas karantina tapi akan melalui 3 tahap ya pertama adalah tahap penahanan lalu kalau dalam proses penahanan itu tetap atas barang ini tidak diurus sertifikasi segala macam maka akan masuk dalam tahap penolakan gitu ya nah setelah tahap penolakan kemudian juga tidak dilaksanakan maka terakhir adalah tahap pemusnahan jadi ujung-ujungnya barang yang ditahan itu pada akhirnya akan dimusnahkan nah itu jadi ini informasi yang penting ini supaya teman-teman kita sobat batas ini ataupun masyarakat luas penumpang pelintas batas yang membawa sosis membawa produk hewan yang menjadi objek karantina itu kemudian jangan sampai berperasangka buruk gitu jadi mereka sudah tahu kalau mereka datang sebaiknya dihindari untuk membawa produk-produk yang nantinya pada apa namanya dalam perjalanan itu menghambat perjalanan mereka karena akan melewati pemeriksaan karantina dan juga ada proses penahanan itu tadi baik sobat batas kalian yang kami percaya bahwa anda semua mempunyai banyak pertanyaan tetapi waktu juga yang membatasi kita kalau nanti anda masih punya pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan anda nanti bisa komen di apa namanya di dalam YouTube kami di podcast ini lalu kami akan mengajukan pertanyaan itu ke teman-teman karantina atau kita bisa mengundang kembali teman-teman kita dari karantina dalam sesi yang berikutnya untuk dialog yang lebih apa namanya lebih jauh lagi dan membalas apa menjauh pertanyaan-pertanyaannya lebih banyak terima kasih Bu Nina untuk kesediaannya pada pagi hari ini sudah hadir bersama kami tentunya kami semua disini berterima kasih bahwa sinergi ini bisa terus terbangun jadi kita bisa mengedukasi sobat-sobat batas kita dengan informasi-informasi yang mereka perlukan sehingga selanjutnya nanti perjalanan mereka di batas ini bisa berjalan dengan baik dan nyaman karena mereka sudah tahu apa yang harus mereka siapkan apa yang harus mereka hindari ketika mereka melintas demikian sobat batas akhirnya kami undur diri saya bendito managers undur diri harapan anda sampai jumpa dalam podcast kita yang berikutnya selamat pagi salam sehat untuk kita semua terima kasih sekali lagi terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.